Yeah Salam kuku hitam Salam tangan dan jari-jari hitam Disini kami ingin membuat video lagi Tentang perakitan sistem EGR Kebetulan kami mendapat sebuah kasus Sistem EGR bermasalah Dan disini kami coba bongkar Dan sudah kami bersihkan Dan sekarang ingin kami rakit Dan ingin kami tunjukkan kepada teman-teman semua Dan bercerita sedikit tentang EGR ini Jadi yang saya pegang ini Merupakan rumah daripada katup EGR Nah ini digunakan pada mesin Triton Dan disini terdapat katupnya ya Dipasang katup di dalamnya Dan selanjutnya katup tersebut Digerakkan oleh motor DC-nya Nah ini motor EGR-nya Dan Motor ini dipasang pada rumah katup ini Untuk menggerakkan katup terbuka dan tertutup Nah sekarang kita coba pasang katupnya Nah seperti terlihat ini pemasangannya lewat Oh ini nih Sebelah ini Jadi Hampir-hampir lupa ini Nah ini pemasangan katupnya Nah oke Selanjutnya Ini adalah pegasnya Pegasnya nanti Dipres oleh Pengunci katup Nah disini ada yang namanya Kuku klep ya Sama kuku klep yang seperti ada di Mekanisme klep yang ada di mesin Nah pemasangannya Mungkin kalau disini tidak perlu Kita harus Menggunakan alat khusus Cuma cukup kita tekan dengan tangan Sudah jadi itu barang Nah ini dia Nah saya coba pasang Nah kita pasang ke Pemegang Katupnya Dan pemegang kuku klepnya Nah Seperti Inilah lebih kurangnya Jadi mohon maaf Kalau memang Kurang cepat Karena memang baru kami buka Ini katup EGR Kebetulan pun ini Karena ada kasus pada mobil Triton Nah mudah-mudahan Setelah kami pasang ini Penyakit pun Sembuh EGRnya Bekerja normal Ini dia tinggal satu lagi Kuku klepnya Belum terpasang Nah oke Seperti ini Nama kali nyongkel-nyongkelnya itu Nah Sudah jadi itu Ini dia Kira-kira teman-teman ya Sudah jadi Nah bergeraknya Seperti ini Nah ini dia Terbuka dan tertutup Nah dia harus bergerak bebas Nah yang menggerakkan Ini motor DC-nya Motor DC ini Yang menggerakkan Menekan dia keluar Sehingga terbuka Untuk tertutup Dibalikan lagi oleh Per itu sendiri Nah Sudah jadi ini Selanjutnya kita rakit yang lain Selanjutnya kita pasang Motor DC-nya Ataupun stepper-nya ini Motor stepper Dengan diikat oleh Empat mur Nah ini dia Pemasangannya Dari motor DC ini Kita akan pasang Saluran yang menuju Exos Manipul Dan selanjutnya Menggunakan packing Melapisi antara rumah Katup EGR Dan saluran menuju Exos Nah disini Terdapat satu packing Dengan tujuan Untuk mencegah Terjadi kebocoran Daripada gas Ataupun Asap Ya Yang dikeluarkan dari Exos Ataupun dari kenal pot Dan ada packing ini Jadi Kebocoran Bisa teratasi Nah ini diikat oleh Dua baut Teman-teman ya Diikat oleh dua baut Baut 14 Seperti biasa Baut kita pasang Dan kita kencangkan Layaknya Ataupun standar pengencangan Nah ini bautnya Dipasang Seperti ini Lebih kurangnya Dan kita kencangkan Nah oke Teman-teman ya Inilah lebih kurangnya Teman-teman ya Jadi mohon maaf ini Kalau misalkan Videonya cuma seperti ini aja Tapi ini kami jadikan Yang pertama menjadi Ilmu bagi kami Nanti siapa tahu Nanti kami ada Hal yang sama Lupa bisa kami nonton Lagi disini Kalau memang bisa Menjadi ilmu bagi teman-teman Syukur Alhamdulillah Mungkin selama ini ada Teman-teman yang Belum bombongkar EGR ini Dengan tutorial ini Mungkin bisa Membantu Ya Nah oke teman-teman Ini sudah jadi ya Saya tidak melanjutkan Sampai saya kenceng-kencengnya Tapi sudah selesai semua Saya kencengin Oke Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Salam Otomotif Terima kasih Terima kasih